Adap kepada suami wah ini sudah lebih lanjut nih ya cara menyambut suami pulang ini penting banget loh kebanyakan sekarang ini ya sudah suami kerja keras banting tulang bercucur keringat dimarahin bosnya pulang pulang dimarahin istrinya aduh tobat deh gimana gak mau ngelirik ke lain hati kalau just seperti itu nah ini penting juga seperti ini bagaimana cara melayani suami dengan benar ini juga ada ilmunya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa kali wawancara dengan tim atau calon tim yuk bisnis kapan rencana nikah rata-rata mereka menjawab sebelum usia 25 tahun wah tinggal 2 tahun lagi dong rata-rata kalau mereka lulus di usia 23-23 tahun sarjana dan kemudian mereka baru bekerja artinya mereka hanya punya waktu sekitar 2 tahun saja untuk mereka mempraktekkan keilmuan mereka paska mereka lulus kuliah betul nah terus ngapain mereka kuliah kalau hanya 2 tahun saja mereka mempraktekannya rata-rata menjawab seperti gini nih kuliah kan mendewasakan pemikiran masjid bagian ilmunya kan gak hilang namanya juga kepake ini sebetulnya jawaban yang paling bagus yang pernah saya dengar tapi belum selesai jawaban saya pertanyaan saya kenapa harus jurusan teknik industri apa emang mau buat pabrik anak kenapa harus milih jurusan akutansi apa cuman buat ngitung pengeluaran dan pemasukan rumah tangga saja apalagi jurusan perhotelan emang mau buat hotel begitu biasanya mentok di alasan seperti ini nih perintah orang tua masjid untuk jadi sarjana yang jelas saya bukan salah satu dari orang tua itu mungkin mungkin ya juga memang gak ada pilihan yang pas pada saat ini untuk kuliah sebelum menikah biasanya orang tua merasa sudah lepas tugas pada saat sudah menguliahkan atau mensarjandakan anaknya bagaimana kalau seandainya kita buat program satu tahun siap nikah kita namakan Akademi Istri Soleh mantap ya nah kurikulumnya bagaimana nih yang pertama nih adat dan etiket contohnya bagaimana cara beramah tamah kepada orang yang barusan kenal bagaimana caranya menjemputamu ini perlu imunnya tidak mudah loh komunikasi skill kebanyakan dilupakan atau diambilkan oleh anak-anak zaman sekarang padahal sebetulnya ini dulu ilmu gratis yang disebut namanya tata krama adat kepada suami wah ini sudah lebih lanjut nih ya cara menyambut suami pulang ini penting banget loh kebanyakan sekarang ini sudah suami kerja dia keras banting tulang bercucur keringat dimarahin bosnya pulang-ulang dimarahin istrinya obat deh gimana gak mau ngelirik ke lain hati kalau jahs seperti itu nah ini penting juga seperti ini bagaimana cara melayani suami dengan benar ini juga ada ilmunya ya dokter boike bisa mempergorek bulungnya mungkin ya nah adat kepada mertua ada istilah nih anak perempuan adalah tabungan orang tua anak laki-laki adalah tabungan mertua tau gak? coba direnungkan baik-baik ya saya ulang sekali lagi anak perempuan adalah tabungan orang tua dan anak laki-laki adalah tabungan mertua kenapa? karena biasanya anak perempuan itu tidak rukun sama mertuanya apa gak lucu padahal sebetulnya kan namanya orang tua laki-laki itu harusnya menjadi orang tua si perempuan tapi tidak seperti itu kejadiannya ini perlu ilmu untuk memahami hal ini ya mendidik anak ini adalah ilmu yang tidak mudah juga apalagi untuk anak-anak jaman era mobile legend seperti ini banyak yang salah kaprah tentang masalah pendidikan contohnya tidak boleh berkata jangan itu juga salah kaprah hal yang serupa juga kebanyakan ngomong jangan ada ilmu nya kemudian mengajarkan anak mengenal Tuhannya bukan mengenal influencer atau youtuber ini juga ada ilmu nya belajar mengaji kalau bisa jangan ngaji dari guru ngaji tapi ngaji dari orang tuanya lebih dahulu supaya orang tua mendapatkan credit point deposito akhirat membuat kurikulum yang sederhana untuk anak-anak kita yang aplikatif ini perlu dibelajari oleh para calon-calon itu istilahnya adalah ilmu parenting bagaimana satu tahun cukup nih untuk mempelajari ini kalau perlu kita buat semi pesantren hemat dan tepat sasaran dan yang jelas mulia kenapa? karena tujuannya adalah untuk melahirkan generasi-generasi emas atau generasi al-fatih berminat kalau ada seribu wanita yang like dan komen mau saya tetap tidak akan buka memang saya tidak ada kerjaannya lain ini cuma sekedar ide iseng saja tapi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada yang merealisasikan selamat menikmati selamat menikmati